Intro Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep melaksanakan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka. Kepala Bidang Kepemudaan Dispapor Pangkep, Andi Warisayuti menerangkan seleksi ini berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan, Dispora, dan SK Bupati Kabupaten Pangkep nomor 226. Terkait tahapan katanya, tim seleksi melaksanakan seleksi awal dengan merekrut langsung ke sekolah-sekolah SMA Sederajat, baik negeri maupun swasta. Katanya, Rabu 23 Maret 2022. Selanjutnya, peserta seleksi akan dijaring menjadi 72 orang untuk tingkat kabupaten dan 4 orang yang dipersiapkan untuk diutus menjadi paski beraka tingkat provinsi sesuai arahan Dispora Sulsel. Kemudian, untuk unsur pelatih melibatkan TNI, Polri, dan didampingi Purna Paski Beraka Indonesia Pangkep. Terkait dengan pelaksanaan seleksi ini bahwa kami berdasarkan provinsi selesai nomor 553 garing 3 garing 1987 garing Dispora tanggal 17 bulan 2 2022. Dan dasar kedua adalah keputusan Bapak Bupati Kabupaten Pangkep nomor 226 tanggal 18 Februari 2022. Terkait dengan pelaksanaan ini, tim seleksi Kabupaten Pangkep telah melaksanakan seleksi awal dengan kita merekrut langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pangkep, yaitu SMK, 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 yang sadar-sekolah yang ada di Kabupaten Pangkep, baik negeri maupun swasta. Jumlah yang ikut seleksi ke tingkat Kabupaten pada hari ini itu berjumlah 173 orang, di mana laki-laki berjumlah 72 orang, perempuan 101 orang. Terkait dengan paski beraka yang akan kita jaring untuk tingkat Kabupaten itu insyaallah 72 orang ke tingkat Kabupaten, kemudian persiapan untuk kita putus juga ke paski beraka provinsi, yang sudah diambilkan sesuai dengan arahan atau permintaan dari Bupati Kabupaten Pangkep, Bupati Kabupaten Pangkep, Bupati Kabupaten Pangkep, Kemudian dari unsur pelatih, Bupati Kabupaten Pangkep, Bupati Kabupaten Pangkep, Bupati Kabupaten Pangkep, dan didampingi oleh Burna Bakti Burna Paski Beraka Indonesia Kabupaten Pangkep. Sekiranya untuk sementara dari kami, Terima kasih. Salah seorang pelatih, Harun menerangkan seleksi tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini sesuai persyaratan, Calon Paski Beraka Putra harus memiliki tinggi badan 168 cm dan berat badan ideal. Calon Paski Beraka Putri tinggi badan 158 cm dan berat badan ideal. Peserta seleksi akan mengikuti tes samapta, kesenian, parade, wawancara, dan pengetahuan umum. Nampak calon Paski Beraka menjalani tes di Kompleks Stadion Adik Mape Pangkajene Kabupaten Pangkep. Tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Yang pertama syaratnya untuk Putra itu tingginya 168 cm, beratnya ideal. Untuk Putrinya tingginya 158 cm, beratnya ideal. Terus yang selanjutnya untuk tesnya, Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Tesnya tahun ini sama dengan seperti biasa, ada samapta, samapta A, samapta B, terus kesenian, parade, wawancara, tes pengetahuan umum. Yang sangat berbeda tahun ini ada tes PIP dari pusat sana. Pelaksananya adalah tes online. Jadi untuk tahun ini betul-betul sangat selektif, tidak sama dengan kemarin karena kebetulan ada program dari pusat tentang Pancasila, pendidikan Pancasila. Makanya tahu ini seluruh se-Indonesia ada tes online dari pusat tes PIP kepada calon. Kemudian pada saat... Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.